Assalamualaikum, halo kawan-kawan, bertemu lagi dengan Tukang Gambar. Channel yang akan membahas berbagai kisah mistis yang menarik, dan tentunya dalam kemasan cerita bergambar. Pada video kali ini, Tukang Gambar akan menceritakan sebuah tempat yang dikenal sebagai penjara bagi para pelaku kejahatan kelas kakap yang ada di Indonesia. Nusa Kambangan, sebenarnya adalah nama sebuah pulau kecil yang terletak di kawasan Cilacap, Jawa Tengah. Sejak era penjajahan Belanda, pulau kecil ini sudah difungsikan sebagai penjara dan juga lokasi penyiksaan bagi para tawanan pada saat itu. Dan setelah kemerdekaan Indonesia, pulau ini pun masih difungsikan sebagai penjara oleh pemerintah Indonesia. Namun kali ini digunakan sebagai tempat hukuman bagi para pelaku kejahatan berat di Indonesia. Jadi tidak mengherankan apabila saat ini terdapat banyak sekali kisah mistis yang sulit dijelaskan secara logika di tempat ini. Salah satu lokasi paling menyeramkan di Indonesia Kambangan adalah Lembah Nirbaya, yang dipercaya sebagai tempat arwah-arwah penasaran berkumpul. Lembah Nirbaya sendiri memang dikenal sebagai lokasi utama eksekusi para terpidang namati. Sudah tidak terhitung jumlahnya para tahanan yang dieksekusi di tempat ini. Banyak saksi yang mengaku mendengar suara tangisan dan jeritan di malam hari, yang dilukas sebagai suara para tahanan yang dieksekusi di Lembah Nirbaya. Meskipun di saat yang bersamaan, tidak ada satu orang pun di tempat itu. Salah satu kisah yang cukup menyeramkan, pernah dialami oleh seorang sipir penjara, yang tengah bertugas pada saat itu. Namun di video ini, tukang gambar akan menggunakan nama Samaran, sebab beliau tidak ingin diketahui identitas aslinya. Kita sebut saja namanya Joko. Malam itu Joko mendapat jaral bertugas menjaga tahanan. Sebenarnya ia mendapat jaral piket berdua dengan salah satu petugas lain. Namun karena berhalangan, petugas itu tidak dapat hadir. Sehingga malam itu, Joko terpaksa bertugas sendirian. Joko menceritakan, saat itu dirinya tengah berpatroli dan mengecek keadaan para tahanan. Namun tiba-tiba, terdengar teriakan minta tolong, dari lokasi sekitar lembah nirbaya. Joko lantas bergegas mengampiri asal suara tersebut, khawatir kalau-kalau ada warga sekitar yang tersesat di tempat itu. Namun saat tiba di lokasi asal suara, ia tidak menemukan satu orang pun di sana. Ia justru diperlihatkan pada sosok bayangan hitam, yang kemudian secara perlahan menghilang di balik pepohonan. Menurut penjelasan Joko, hal-hal mistis seperti itu memang kerap terjadi di Nusa Kambangan. Dan seolah sudah menjadi makanan sehari-hari bagi para petugas di sana. Bukan hanya di lembah nirbaya, bisa dibilang hampir semua lokasi di Nusa Kambangan mempunyai kisah horror dan juga mistis. Belum lagi keberadaan makhluk-makhluk mitologi, seperti macan kumbang dan biyawak raksasa yang dikenal dengan sebutan kawuk. Dan disebut-sebut sebagai penjaga Nusa Kambangan, yang juga masih menjadi misteri hingga saat ini. Namun tidak semua orang percaya akan kisah-kisah mistis ini. Beberapa ahli mengatakan bahwa fenomena yang terjadi di Nusa Kambangan bisa dijelaskan berdasarkan kondisi psikologis dan lingkungan yang mempengaruhi persepsi manusia, terutama di tempat yang penuh dengan sejarah kelam. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah semua ini hanyalah hasil dari imajinasi manusia? Atau ada sesuatu yang lebih besar dan tersembunyi di Nusa Kambangan? Atau mungkin, kalian percaya pada kisah mistis di pulau Nusa Kambangan ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.